Pemirsa ratusan warga desa Kelampau, Kecamatan Tongas, Kabupaten, Propolinggo berlokir jalur pantura hampir 1 jam. Masa menuntut jalan desa yang tertutup dampak pembangunan jalan tol segera dibuka kembali. Pembubaran masa berlangsung ricu, bakal sejumlah ibu-ibu melakukan aksi telanjang dada. Pembubaran masa saat gelar aksi pelokir jalur pantura Tongas, Kabupaten, Propolinggo akhirnya berlangsung ricu. Masa dari desa Kelampau, Kecamatan Tongas ini tetap ngotot, bertahan di tengah jalan. Suasanya semakin panas saat ring-ringan mobil TNI angkatan laut melintas di tengah aksi demo. Melihat warga bertahan di tengah jalan, membuat aparat TNI dan Polri secara tegas membuarkan masa secara paksa. Masa yang didominasi ibu-ibu ini tetap ngotot, bertahan, bahkan sejumlah ibu-ibu melakukan aksi telanjang dada. Aparat akhirnya berhasil mengusir masa ke pinggir jalan. Aksi ini dilakukan karena 4 jalan desa di desa Kelampau ditutup impas dari pembangunan jalan tol pasuran Propolinggo. Dengan ditutupnya jalan desa ini, warga untuk ke desa tetangga atau ke sawah harus memutar sejauh 1 km. Selama ini, inspirasi warga tidak ada yang menindaklanjuti hingga akhirnya ratusan warga desa memblokir jalur pantura selama hampir 1 jam. Menurut Susilowati dan Sineri, ibu warga desa Kelampau, mereka menyayangkan 4 jalan desa ditutup tanpa diberi akses pengganti. Yang terjadi, perputaran ekonomi warga di desa Kelampau dan desa tetangga tersendah. Sementara itu, menurut Agus Winarno, pejabat membuat komitmen proyek jalan tol Paspro saat konfirmasi melalui konselnya tidak mau berkontentar banyak soal aksi masa ini. Akibat aksi belakang ini, jalur pantura perabaling ke Pasuruan mengalami kemacetan panjang hampir 2 jam.